Halo teman-teman EB plus O apa kabarnya kembali lagi di channel EB plus O Oke teman-teman nah kita hari ini mau ngebahas kemana ah selanjutnya arah dari pergerakan instrumen gold ya s-a-u-s-d ya gold future ya setelah kemarin turun ya kita bisa lihat ya turun 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 sampai 1937 ya Oke dia turun 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 wah ini kemana nih arahnya nih gold future ya apakah lanjut naik atau turun Oke teman-teman mari kita bahas ya Nah seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman ya kalau kita lihat candle satu harinya ya teman-teman ya di kita bisa lihat kalau di one month time frame kita bisa lihat ya sebenarnya udah ngebentuk tiga eh sungguh atas atau ini disebut dengan triple top ya biasanya triple top ini mengkonfirmasi bahwa pergerakan satu instrumen nah udah lelah udah saatnya turun nah apakah ini benar-benar turun atau hanya koreksi sejenak lanjut ke atas mari kita lihat ya Oke ini time frame one month Oke kalau dari time frame daily emang ini fase-fase kritisnya krusial nah kalau kita lihat inilah eh testing apakah tren jangka panjang bulis jangka panjangnya akan berakhir gitu teman-teman lebih dari strainer ya sekitar bulan Maret kemarin sini ada rejection ya Rejection pertama dia naik sampai 2078 ya kalau nggak salah oke dia beri ke atas Nah sekarang ini adalah retesting di rejection apakah ini menjadi rejection kedua teman-teman karena kalau kita tarik berdasarkan garis trendlinernya bahwa satu dua hari ini baik hari hari ini atau besok akan menjadi ujian bagi SAUSD apakah dia akan bertahan untuk lanjut ke atas atau selesai tren pulis jangka panjangnya nah mari kita lihat ya oke ujiannya itu adalah kalau harganya itu bertahan rejection nya di 1933 ya 1933 disini dia 1933 kalau masih rejection disini ada kemungkinan dia akan balik ke atas ya tapi kalau dia breakdown melewati 1933 sepertinya trend bulis jangka panjang dari SAUSD akan berakhir ya teman-teman nah kalau dia pun SAUSD kalau trend jangka eh sorry kalau rejection nya tertahan di 1933 dan dia balik ini belum otomatis mengkonfirmasi bahwa ini akan bulis kembali enggak belum tentu oke dia akan melihat invasi dimana harus menembus harga di atas 2000 lagi di area disini bisa ada garis trendliner lagi oke ya dia akan kalau ada rejection nya disini 1133 sampai dengan 1138 dia dia reject dia enggak turun ya dia akan bermain area dipola disini oke teman-teman bisa lihat ya dipola disini oke nah ini juga belum tentu mengkonfirmasi kalau memang nanti rejection disini dia akan bulis belum tentu oke masih ada lagi testing apakah bisa jadi dia jebol disini bisa jadi oke kalaupun jebol disini ya kondisinya kalau dia jebol di kata-kata nanti dia bermain sampai dengan 119 919 80 turun lagi disini dia jebol 1962 ini belum tentu berakhir bisa jadi sideway dulu ataupun dia akan testing supportnya di 1933 lalu dia akan mencoba lagi apakah naik atau turun oke itu kalau seandainya casenya dia enggak bisa menjebol ya menjebol garis trendliner yang warna hitam ini oke ya area-area ini jadi kalau nanti tertahan satu di hari ini sampai dengan besok 1933 enggak jebol ya areanya akan bermain sampai dengan satu sampai dengan 2004 nih di area ini ya 75 71 dia enggak bermain nah itu tadi kondisi kalau seandainya dia melewati garis trendliner ini oke tapi kalau seandainya dia berhasil menjebol di atas ini ya maka trend bulisnya akan lanjut ke atas dan dia akan retesting beberapa resisten ya oke baik di 2032 2048 sampai nanti dia retesting di 2078 disini apabila pasien tiga resisten itu bisa di jebolnya maka SA-USD akan lanjut ke atas 2100 sudah pasti di depan mata kalau dengan kondisi resisten-resisten tiga resisten tadi bisa di jebolnya oke jadi memang untuk AS-USD ya minggu-minggu ini terutama hari hari ini dan besok ini akan menjadi fase-fase menentukan ya apakah dia lanjut atau lanjut ke bawah teman-teman hahaha udah pada mau siap-siap sell nih kayaknya oke ya teman-teman walaupun ada yang mau buy silahkan ataupun mau sell silahkan kalian yang penting ikutin trading plan ya jangan lupa pasang stop loss karena ingat trading di gold future SA-USD teman-teman ini pakai leverage kalau anda nggak pakai stop loss modal anda akan disuduk habis oke teman-teman jadi udah tahu ya satu dua hari ini sampai dengan satu minggu ini kemana arahnya SA-USD ya sesuaikan dengan selera anda dan trading plan anda oke begini gitu aja teman-teman selamat trading happy cuan dan sehat selalu ya iki mik langkah käyt Nothing beberapa später 대해서